Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensya kembali menghadiri rapat paripurna lanjutan DPR Aceh tahun 2020 dalam rangka penyampaian jawaban PLT Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelas di DPR Aceh Jumat 25 September 2020 malam. Sebelumnya, rapat paripurna yang dimulai pada pukul 15.10 WIB itu sempat dijeda pada pukul 18 WIB karena menjelang salat maghrib. Rapat kembali dimulai pada pukul 21 WIB di mana kedatangan Nova dalam rapat lanjutan itu turut didampingi sekda Aceh Takwala. Sementara sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh mengikuti jalannya rapat melalui video konferensi. Dalam kesempatan itu, PLT Gubernur Aceh tampak seksama mendengarkan tanggapan anggota DPRA terhadap jawaban yang disampaikannya. Selain itu, ia juga mencatat seluruh pernyataan dan komentar dari para wakil rakyat itu. Sebelumnya, saat menyampaikan jawaban pemerintah Aceh terhadap pertanyaan interpelasi dari DPR Aceh, Nova menekankan dirinya sangat menghargai hak yang digunakan oleh beberapa anggota DPRA untuk meminta keterangan atau disebut juga hak interpelasi, guna melaksanakan fungsi pengawasan DPRA dan menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan Gubernur. Nova juga berharap hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Ada berbagai harapan dan masukan yang disampaikan anggota Dewan kepada PLT Gubernur Aceh. Salah satu diantaranya datang dari Tantawi SP. Ia mengharapkan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik. Hal itu penting demi jalannya roda pembangunan di Aceh. Tantawi menilai Nova sudah menjawab dan memberikan salinan jawaban kepada setiap anggota Dewan, masing-masing jawaban satu eks. Tantawi menilai hubungan baik kedua pihak ini menjadi hal mutlak yang wajib diperjuangkan, apalagi rakyat melihat kinerja eksekutif dan legislatif, dan mereka sangat mengharapkan kepada kedua pihak untuk bisa saling bekerja sama. Hal senada juga datang dari Tarmizi SP. Ia juga berharap hubungan antara DPRA dengan pemerintah Aceh dapat berjalan harmonis kembali demi mewujudkan kepentingan masyarakat. Ia menamsilkan keberadaan PLT Gubernur Aceh dengan DPRA bagai suami istri, sementara masyarakat adalah anaknya. Saat ini, kata dia, hubungan pasangan dalam rumah tangga tersebut sedang tidak berjalan dengan baik-baik saja. Oleh sebab itu, ia berharap hubungan kedua lembaga tersebut dapat dirujuk kembali.